Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi di mata kuliah Tata Operasi Darat atau Ground Handling Oke Kalau minggu lalu kita sudah membahas terkait Bagaimana itu Ground Handling Yaitu penanganan penumpang saat di bandara Dan berbagai macam prosedurnya Lalu minggu ini kita akan masuk Pembahasan terkait Ram Handling Atau penanganan pesawat di bandara Nah perlu dibedakan Kalau Ground Handling adalah Penanganan penumpang Di dalam bandara sampai masuk pesawat Sampai dia keluar bandara lagi Dari datang ke bandara Masuk pesawat, terbang Sampai di tujuan, keluar pesawat Masuk ke bandara lagi, sampai dia keluar lagi Itu adalah Ground Handling Penanganannya Penanganan khusus Dan ini adalah Ram Handling Atau penanganan Untuk pesawatnya Untuk sebagai informasi Dan pengetahuan umum saja Buat teman-teman Saat nanti bekerja di dunia Pariwisata Oke Ada tiga pembahasan singkat Yang akan kita bahas Pertama adalah Ram Handling itu sendiri Lalu equipment Equipment apa saja yang ada Untuk menunjang Ram Handling ini Lalu yang terakhir adalah komunikasi penerbangan Oke Pertama kita bahas terkait Ram Handling Atau penanganan aircraftnya Ada dua pola penanganan Yang pertama adalah Turn Around Management Yang kedua adalah Transit Management Bedanya apa? Oke Ini adalah Turn Around Management yang pertama Yaitu penanganan pesawat yang mendarat di tujuan akhir Jadi segala macam penanganan yang mulai dari membersihkan pesawat Mengisi bahan bakar Mengisi catering Lalu Mengecek engine Terus membersihkan lavatory atau toilet Terus Mengecek AC Dan lain-lain itu ada di tujuan akhir Pengecekanan Misalnya dari Ya ini contohnya ya Misalnya dari Lampung mau ke Yogyakarta Apabila pengecekan segala macam itu lagi dilaksanakan di Yogyakarta Itu adalah namanya Turn Around Management Jadi di akhir Lalu yang kedua Transit Management Nah ini berbeda Transit Management itu adalah penanganan pesawat Yang mendarat di kota persinggahan atau kota transit Seperti di contoh skema ini Contoh skema ini Ya apabila pesawat berangkat dari Lampung Menuju Yogyakarta Transit dulu di Jakarta Dan saat di Jakarta Pesawat ini ditangani Pelayanannya Secara Maksimal di sini Di Jakarta Mulai dari Mengisi bahan bakar Dan lain-lain segala macamnya Nah ini namanya Transit Management Handling Itu bedanya Itu bedanya Turn Around Handling Dan Transit Management Handling Nah waktu penanganannya juga tidak lama Biasanya hanya 40 menit Kegiatan dilakukan itu Mulai dari menit pertama Sampai menit 40 Bisa dilihat seperti ini Jadi menit pertama Saat kedatangan Dibuka pintu dulu Terus penumpang turun Itu kira-kira Makan waktu 10 menitan Lalu penumpang naik Sekitar 20 menitan Tutup pintu Terus Ini waktunya Makan waktu sekitar 20 menit ya Terus Membersihkan kabin Berapa menit Terus Bongkar muat barang Catering Dan isi bahan bakar Sampai mesin hidup lagi Untuk terbang Seperti ini Skamanya Jadi ikut tadi ya Ada dua pola Pola yang pertama adalah Penanganan saat Pesawat sampai di tujuan Atau penanganan pesawat Saat pesawat berada di tempat transit Biasanya Untuk di tempat transit ini Lebih cepat Daripada penanganan pesawat Di tempat tujuan akhir Karena Banyak Ada beberapa Bagian yang Tidak perlu dikerjakan Bila Itu ada di Transit Ya ini adalah Proses operasi Untuk penanganan pesawat Mulai dari Ini Yang atas ini Adalah Penanganan pada saat Kedatangan Pesawat datang Jadi pesawat mendarat Itu nanti akan di marshalling Atau Di guidance Di bimbing Untuk bisa parkir Di Apron Lalu Sudah pesawat berhenti Terus nanti Chokes in Chokes in itu adalah Chokes ini adalah Pengganjal Roda Lalu dipasangkan tripod jack Terus Melakukan Ini Step-step ini Nah Lalu Ini kalau ada di Anti-icing Kalau di Eropa Biasanya untuk Menghilangkan es Yang ada di pesawat Nah untuk yang bawah Sistemnya sama Polanya Jadi setelah Sampai Sudah bersih Diversihkan Lalu mulai Alurnya adalah Mulai Belt loader Seperti itu Fungsinya untuk Menaikan barang-barang Terus Untuk catering Mulai diisi Bahan bakar Lalu Bisa gak Kalau dibutuhkan Menaikan Pengantaran penumpang dengan bus Lalu Menaikan kargo Terus Pengecekan Apa namanya Air Menaikan air Atau penambahan air Dan Apa Ini AHU itu Untuk Sistem Listrikan Oke Terus Kalau sudah semua Chops out Berarti Remnya ditarik Terus Pesawat siap Terbang Mesen dinyalakan Lalu digiring ke Di Marshaling Atau dipandu Untuk Siap terbang Untuk Take off Dan akhirnya Pesawat take off Ini alurnya seperti ini Nah ini adalah Layout operationnya Jadi Dimana saja sih Pekerjanya Nah ini bisa dilihat Layout Untuk Pengerjaan Rem Handling Atau penanganan pesawat Oke Yang kedua adalah Alat-alatnya Nah kalau dari Alat-alat rem handling Ini dibagi jadi Empat kategori Yang pertama adalah Passenger service equipment Jadi digunakan untuk Pelayanan bagi penumpang Lalu yang kedua adalah Loading equipment Atau digunakan untuk Menaik turunkan barang Yang ketiga adalah Cleaning equipment Atau untuk Pembersihan Aircraft Atau pesawat Dan keempat adalah Aircraft service equipment Atau lebih ke Pesawat secara Umum Bahkan pesawat secara Umum Barang-barang yang digunakan Apa aja Untuk passenger service equipment Yang pertama adalah Garbarata Atau jet bridge Atau Ini yang biasa digunakan Penumpang untuk Menuju ke pesawat Jadi kayak semacam Belalai gajah Yang dijadikan jembatan Untuk Penumpang Dari terminal Menuju ke pesawat Lalu bus pengantar Lalu juga Biasanya Di setiap Airport besar Itu ada Wheelchair Atau kursi roda Yang bisa digunakan Untuk pesawat Yang memiliki Kebutuhan khusus Atau Sorry Penumpang yang memiliki Kebutuhan khusus Atau penumpang Yang sedang sakit Dan lain-lain Dan juga Biasanya ada payung Apabila terjadi Kondisinya hujan Oke Yang kedua adalah Loading equipment Atau Barang Peralatan Untuk mengangkut Barang-barang Yang pertama Ini ada contohnya Container loader Jadi buat Menaikan kontainer Kedalam pesawat Lalu ini adalah Belt loader Gunanya untuk Menaikan bagasi Barang-barang Yang ada Yang Diberikan Penumpang Di bagasi Lalu Forklift Ini juga untuk Mengangkat barang Kadang-kadang dibutuhkan juga Dan tug and tractors Ini untuk Menarik Pesawat Ya Menarik pesawat Terus juga Transporter Ini juga untuk Memindahkan kontainer Yang kontainer-kontainer besar Lebih Khususnya Dan terakhir adalah Dolis Dolis atau papan tetakan Yang biasanya digunakan juga Untuk Menggeser-geser Atau mengangkut Barang bawaan Penumpang Bagasi-bagasi Penumpang Oke yang ketiga Jenis kategori Yang ketiga Alat Yang ketiga adalah Cleaning equipment Yang fungsinya untuk Membersihkan Pesawat Atau sanitasi pesawat Yang pertama adalah Water truck Ya ini Tugas truck ini adalah Untuk Mengangkut air bersih Jadi Refilling air bersih Disini Refill sorry Refilling air bersih Disini Terus Lavatory truck Lavatory truck Fungsinya untuk Mengambil Apa namanya Kotoran-kotoran Yang ada di toilet Pesawat Atau lavatory Kalau di pesawat Ingat ya Pesawat bukan Toilet Tapi Biasa disebut juga Lavatory Nah itu Yang kotoran-kotoran Yang ada di lavatory Diambil Dan dipindahkan Di Lavatory truck ini Terus Vacuum cleaner Dan Alat membersih Lainnya Untuk Membersihkan Kabin Dan yang terakhir Untuk Aircraft Selfish Equipment Itu ada Ground power unit Untuk Kelistrikan Jadi untuk Menambah Daya listrik Yang ada di pesawat Sehingga tidak Kehilangkan Daya listrik Terus ini Ada chock Ini Alat untuk Mengganjal Ban pesawat Sehingga tidak Berpindah Kemana-mana Atau Rem Yang digunakan Untuk Meng-remkan Pesawat Mengunci Pesawat Atau Yang berikutnya Adalah Tow bus Jadi ini Yang digunakan Untuk Mobil Atau Tuck Untuk Menarik Pesawat Di Rem area Dengan Menggunakan Ini Tubas Lalu Revealers Ini Fungsi truck Ini adalah Untuk Revealing Atau Mengisi Bahan Bakar Ya ini Khusus Kalau di Indonesia Itu Yang mengelola Ini adalah Fertamina Lalu Pushback Tractor Nah Biasanya Pushback Tractor Ini Juga Menggunakan Apa Bisa Berkaitan Juga Dengan Tow bars Jadi Untuk Fungsinya Untuk Mendorong Pesawat Memundurkan Pesawat Sehingga Pesawat Bisa Berada Di jalurnya Untuk Terbang Landas Di runway Oke Itu adalah Alat-alat Yang digunakan Untuk Pelayanan Pesawat Di Rem Area Bandara Oke Yang ketiga Adalah Komunikasi Penerbangan Ini Pembahasan Terakhir Sebelumnya Kenapa Dibutuhkan Komunikasi Penerbangan Karena Dalam Dunia Penerbangan Saling Berkaitnya Satu Bandara Dengan Bandara Lain Satu Bandara Dengan Pesawat Pesawat Dengan Pesawat Lain Pesawat Dengan Bandara Lain Itu Butuh Butuh Suatu Sistem Komunikasi Yang Jelas Sehingga Tidak Terjadi Kecelakaan Tidak Terjadi Miskomunikasi Dan Lain-lain Jadi Ini Di dalam Pelaksanaan Penanganan Pesawat Di Bandara Udara Itu Diperlukan Penyebaran Informasi Dari Bandara Bandara Sudah Disenggai Ataupun Bandara Yang Akan Disenggai Jadi Bandara Antara Bandara Itu saling Berkoordinasi Bandara Dengan Pesawat Saling Berkoordinasi Dengan Satu Sama Lain Untuk Bisa Melancarkan Rute Penerbangan Yang Sudah Dibuat Nah itulah Fungsinya Penanganan Penyampaian Informasi Di Bandara Nah biasanya Ada dua kondisi Dalam Penyampaian Informasi Ini Yang pertama Di normal Kalau normal Kondisi Itu pasti Bandara Akan Menyampaikan Pesan Tentang Pertama Adalah Kedatangan Pesawat Yang itu Dikirim Dalam Bentuk Rifle Message Atau Keberangkatan Pesawat Atau Dalam Bentuk Departure Message Atau Dan itu Selanjutnya Disampaikan Adalah Jumlah Memuatan Pesawat Atau Load Message Jadi Misalnya Ada Pesawat Mau terbang Dari Jakarta Mau ke Lampung Nah maka Dari pihak Bandara Dan itu Mahaskapnya juga Mastil Menyirimkan Pesan-pesan Ini Dari Bandara Cengkareng Soekarno-Hatta Di Cengkareng Ke Bandara Radoninton Di Provinsi Di Provinsi Lampung Selain berkomunikasi Nah isinya Adalah ini Jadi Keberangkatan Itu Misalnya Membawa Penumpang Berapa Dan lain-lain Lalu Barang Dibawa Berapa Banyak Begitu Dan sebagainya Nah Lalu Terkadang Juga ada Namanya Hal-hal Yang Tidak Normal Ada hal-hal Yang tidak Diinginkan Ini juga Perlu disampaikan Ke bandara Bandara Yang akan Dituju Misalnya Nah isinya Adalah Misalnya Pesan Pesan Keterlambatan Atau Pesan Keterlambatan Take off Atau Pesan Keterlambatan Untuk Bisa terbang Jadi disana Bisa memperkirakan Waktunya juga Terus Ada pesan Return to RAM Jadi misalnya Return to RAM Itu adalah Misalnya Satu pesawat Sudah dari Rem area Tadi Mau menuju Runway Untuk terbang Landas Tapi di tengah Jalan Ada sesuatu Yang tidak Memungkinkan Sehingga Pesawat ini Harus kembali lagi Ke rem area Jadi tidak Jadi terbang Misalnya Itu akan Disampaikan juga Pesannya Ke Bandara Yang akan Dituju Lalu Selanjutnya Adalah Return from Airborne Misalnya Pesawat Sudah Dari Rem area Penumpang sudah naik Semua Engine check Sudah beres Semua Terus Sudah Oke Sudah beres Dibawa ke runway Terbanglah Gara pesawat Take off Tapi setelah terbang Ternyata di tengah jalan Ada misalnya Ada gangguan listrik Atau ada gangguan cuaca Atau ada Pembajakan Atau dan lain-lain Sehingga memaksa Pesawat ini Kembali lagi Ke Bandara tadi Itu adalah Return from Airborne Jadi Harus disampaikan juga Ke Bandara yang Ada Menjadi Tujuannya Sehingga bisa Disesuaikan Lalu Revise Estimated Time Arrival Kalau seandainya Sudah diketahui Bahwa Pesawat ini Akan mendarat Sedikit lebih lama Dari jadwal Yang sudah Ditentukan Maka perlu Beritahu juga Ke Bandara yang Akan dituju Sehingga Komunikasinya Bisa berjalan Dengan lancar Oke Kira-kira Itu saja Untuk Materi singkat Untuk Kuliah ini Di Pertemuan Kali ini Kiranya Mungkin Kalian bisa tahu Bisa punya informasi lagi Terkait bagaimana Penanganan Pesawat Di Rem area Atau Rem handling Oke kira-kira itu Seja dari saya Assalamualaikum Wb Dan Sampai jumpa kembali Di pertemuan berikutnya Pertemuan berikutnya